Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Rizky Ambas Zidane Selaku Kampung Mata Pelajaran Geografi Nah, kali ini kita akan beralih ke modul yang baru ya teman-teman Yaitu modul 4, Ramah Dengan Alam Yang pertama ada di unit 1, yaitu potensi bencana alam di sekitar kita Nah, peristiwa yang ada di bumi ini merupakan bermula dari tenaga endogen Nah, tenaga endogen ini meliputi tektonisme, vulkanisme, seisme, atau bisa disebut sebagai gempa bumi Untuk memahami apa itu tektonisme, vulkanisme, dan seisme, marilah kita pelajari bersama pokok bahasa ini Yang pertama adalah tektonisme Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi Atas perubahan bentuk atau deformasi pada letak kulit bumi Tenaga teknonik bergerak baik secara horizontal maupun vertikal Berdasarkan luas dan waktu terjadinya, gerakan teknonik dapat dibedakan menjadi dua Yaitu gerakan epirogenetik dan gerak orogenetik Gerakan epirogenetik adalah gerakan atau pergerakan lapisan gerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama Sedangkan gerak orogenetik adalah proses pembentukan pegunungan Jika dibandingkan gerak epirogenesis, gerak orogenesis meliputi wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang relatif singkat Nah, ada pun macam-macam lipatan yang terjadi akibat tenaga teknonik Nah, antaranya lipatan tegak yaitu terjadi apabila gerakan teknonik yang saling mendorong dengan kekuatan lemah sehingga membentuk lipatan seperti kurva normal Pada lipatan tegak titik atliklinal dengan bidang horizontal membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus Yang kedua, ada lipatan miring yaitu terjadi apabila salah satu tenaga teknonik lebih kuat sehingga akan membentuk lipatan yang miring Lalu ada lipatan rebah, lipatan rebah terjadi apabila salah satu tenaga teknonik sangat kuat sedangkan yang lainnya sangat lemah Lalu yang keempat adalah dom dan basin Dom adalah pegunungan lipatan yang membulat terbentuk karena tekatan teknonik sama kuat Akibatnya, tak bisa bantuan naik ke atas Sedangkan basin adalah cekungan yang membulat karena di daerah sekitarnya terangkat ke atas Sedangkan macam-macam petahan yang terjadi akibat tenaga teknonik melibuti satu, seleng dan graben Seleng atau graben merupakan petahan yang terjadi akibat adanya tenaga teknonik yang sangat kuat dan terjadi secara tiba-tiba Mendorong bagian yang lemah ke atas, sedangkan bagian lainnya turun ke bawah Sehingga petahan ini seakan memperlihatkan adanya lapisan bumi yang anjelok Lalu yang kedua ada horse, horse merupakan kebalikan dari seleng Lapisan batuan bagian tengah yang lemah terdorong ke atas, sehingga memperlihatkan adanya lapisan bumi yang menyembul ke atas Lalu yang kedua ada vulkanisme Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan gunung merapi Yaitu pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke perubahan bumi Ada dua bentuk gerakan magma yang berhubungan dengan vulkanisme, yaitu instruksi dan ekstruksi Lalu yang pertama ada instruksi magma, instruksi magma adalah terobosan magma pada lapisan litosfer Tetapi tidak sampai ke permukaan bumi Jadi instruksi magma merupakan proses vulkanisme tetapi magma belum mencapai ke permukaan bumi Bentuk instruksi magma dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut Ada batolit, lakolit, silis atau lempeng, instruksi, dan diatrerma Eksruksi magma dalam istilah vulkanologi disebut erupsi, yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai ke permukaan bumi Proses keluarnya magma ini dinampakkan letusan gunung api Erupsi evosif hanya menghasilkan lahan lava di permukaan bumi Sedangkan erupsi eksplosif yang keluar adalah putih dalam magma yang kemudian menjadi padat yang dinampakkan eflata atau peroclastica Material yang dihasilkan dari ekstruksi magma ada tiga macam Yaitu yang pertama ada benda cair melibuti lava, lahar, lahar dingin atau lahar hujan Lalu benda padat berupa eflata dan pyroclastica yaitu material padat berupa bongkahan batu besar atau bom, batu kerikir atau lapili, dan nebu vulkanik Lalu yang cair ada benda gas atau ekshalasi yaitu material berupa fumarola atau sumber uap air dan zat lemas atau N2, solvatar, gas belerang atau H2S, mufat, gas asam arang atau CO2, dan geser Berdasarkan tempat keluarnya magma, erupsi dapat dibedakan menjadi empat yaitu sebagai berikut Eropsi lenar dan erupsi areal Eropsi sentral jika letusan yang terjadi keluar melalui sebuah lubang yang memiliki bentuk gunung api yang terpisah-pisah Menurut tipe letusannya, gunung api dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu tipe hawai Tipe ini mempunyai ciri lava cair yang mengalir keluar, disebut juga letusan air bancur Tipe serombol ini mempunyai ciri-ciri sering terjadi letusan-letusan kecil yang tidak begitu kuat Namun meletus secara terus-menerus dan banyak mengeluarkan eflata Lalu yang C ada tipe vulcano Tipe vulcano mempunyai ciri-ciri cairan magma yang kental dan dapur magma yang bervariasi dari dangkal sampai dalam Sehingga memiliki tekanan yang sedang sampai tinggi Lalu yang ini ada tipe peret Tipe peret termasuk tipe yang sangat merusak karena ledakannya sangat dasyat Lalu yang E ada tipe merapi Lava kental yang mengalir keluar perlahan-lahan dan membentuk sumber tiga wahai adalah ciri-ciri tipe merapi Lalu ada F tipe ST, V-CAN, dan M-T-PEL Tipe ST, V-CAN merupakan tipe letusan dengan lava yang kental, tekanan gas sedang, dan dapur magma yang dendengkal Sedangkan tipe P-T-PEL disirikan dengan lava kental, tekanan gas tinggi, dan dapur magma yang dalam Lalu yang ketiga ada tanda-tanda gunung api akan meletus Perlu diketahui bahwa suatu gunung api yang akan meletus memperlihatkan Perlu diketahui bahwa suatu gunung api yang akan meletus memperlihatkan tanda-tanda sebagai berikut Yang A, seluruh di sekitar gunung meningkat menjadi lebih manas Yang B, mata air di sekitar gunung menjadi kering Lalu sering mengeluarkan suara gemuruh dan kadang-kadang disertai getaran yang berasal dari gempa kecil aktivitas wukum Tubuhan di sekitar gunung menjadi layu bahkan mengering Yang disebabkan oleh panas dan mata air yang mengering Bintang binatang di sekitar gunung bermigrasi, turun keluar dari puncak gunung Ada pun manfaat yang diberikan oleh gunung api bagi kehidupan Nah, antara lain sebagai sumber energi Sumber panas dari gunung api dapat digunakan bagi listrik tenaga panas bumi atau PLTB Lalu yang B, sebagai sumber mineral dan bahan galian Material yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tambang galian Seperti intan, timah, tembaga, belerang, dan batu apung Pasir dan batu hasil aeropsi juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan Lalu yang C, ada sebagai daerah pertanian yang subur Lalu yang D, sebagai objek wisata dan olahraga Udara yang sejuk serta pemandangan yang indah memberi daya tarik bagi masyarakat untuk berwisata ke gunung Demikian juga untuk berolahraga, semisal nahiking, klimbing, paralayang, dan mersepeda gunung Lalu ada seisme atau biasanya sebagai gempa Seisme atau gempa adalah sentakan asli pada kerak bumi sebagai gejala pengiring dari aktivitas tektonisme maupun vulkanisme Gempa dapat dirasakan dengan adanya kitaran bumi seakan digoyang ke samping maupun ke bawah Di Indonesia, gempa sering terjadi Hal ini diserebabkan negara kita merupakan pertemuan rangkaian pegunungan, sirkum pasifik, dan mediterannya yang masih aktif Kekuatan gempa sangat kuat dan sering mengakibatkan kerusakan serta memakan banyak korban Untuk mengetahui kapan dan di mana gempa itu terjadi, maka kita harus memahami informasi tentang gempa Beberapa istilah yang biasa dipergunakan dalam peta gempa yaitu sebagai berikut Yang pertama adalah hiposentrum yaitu titik pusat terjadi ke gempa yang terletak di gelapisan bumi berbagai dalam Lalu epicentrum yaitu titik pusat gempa bumi yang terletak di permukaan bumi tegak lurus dengan hiposentrum Yang C fokus yaitu jarak antara hiposentrum dan epicentrum Yang D ada isosesta yaitu garis pada peta yang menghubungkan daerah-daerah yang mengalami intensitas getaran gempa yang sama besarnya Lalu ada yang E, pleistoseista yaitu garis pada peta yang menunjukkan daerah yang paling kuat menerima koncakan gempa Yang F ada homoseista yaitu garis pada peta yang menghubungkan daerah yang menerima getaran gempa yang pertama pada waktu yang bermesamaan Gempa dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor penyebabnya, kedalaman hiposentrum, jarak epicentrum, dan letak pusat gempa Yang pertama berdasarkan faktor penyebabnya, gempa bumi runtuh atau fall earthquake Gempa ini terjadi akibat runtuhnya batu-batuan raksasa di gisisi gunung atau akibat runtuhnya gua-gua besar Lalu yang kedua gempa bumi vulkanik, gempa ini terjadi akibat aktivitas gunung berapi Lalu ada gempa bumi tektonik, gempa ini terjadi akibat proses tektonik di dalam atmosfer Yang berupa pergeseran lapisan batu-batuan sehingga terjadi dislokasi Lalu yang B berdasarkan bentuk epicentrum, yaitu ada gempa linear yaitu gempa yang epicentrumnya berbentuk garis Lalu gempa sentral yaitu gempa yang epicentrumnya berupa titik Yang C berdasarkan kedalaman hiposentrum, gempa dibedakan menjadi gempa dangkal, gempa menengah, dan gempa dalam Berdasarkan jarak epicentrum, gempa dibedakan menjadi tiga yaitu gempa setempat, gempa jauh, gempa jauh sekali Lalu berdasarkan bentuk pusat gempa, yaitu ada gempa laut, terjadi jika letak epicentrumnya terletak di dasar laut Atau dapat ular dikatakan epicentrumnya terdapat di perbukaan laut Lalu ada gempa darat, terjadi jika epicentrumnya berada di daratan Lalu yang ketiga ada gelombang gempa Gempa yang besar dapat dirasakan oleh manusia Kita dapat mengetahui terjadinya gempa ini dengan alat pencatat gempa yaitu seismograph Gelombang seismik bergerak sangat cepat ke segala arah dari pusat gempa Gelombang paling kuat terjadi pada titik hiposentrum yang ada di permukaan bumi Yang letaknya tepat di atas pusat gempa yaitu epicentrum Semakin jauh pusat, gelembang, seismik akan semakin lemah Ada tiga macam gelombang gempa yaitu gelombang longitudinal atau gelombang primer Gelombang transversial atau gelombang sekunder Dan gelombang panjang atau gelombang permukaan Untuk menemukan letak suatu epicentrum gempa Diperlukan catatan gempa bumi dari minimal tiga stasiun ke catatan gempa Jarak stasiun ke absentrum dapat dihitung dengan menggunakan hukum LASKA sebagai berikut Delta sama dengan buka kurung-buka kurung Gelombang sekunder pada seismogram Dikurangi gelombang primer pada seismogram Tutup kurung Dikurangi satu menit sebagai pengurang tetap Mengenaga meter Lalu yang keempat terjadinya tsunami Tsunami itu apa sih teman-teman? Tsunami adalah gelombang laut tinggi yang muncul akibat pengaruh terjadinya gempa yang bersumber di bawah laut Tapi ketika mencapai pantai, gelombang tersebut naik sehingga membentuk dinding air raksaksa Tetapi ketika mencapai pantai, gelombang tersebut naik sehingga membentuk dinding air raksaksa Tinggi gelombang tsunami bisa mencapai 30 meter, bahkan lebih Gelombang tsunami yang paling dasyat terjadi di Indonesia adalah tsunami Yaceh Akhir bulan Desember 2004 dengan memakan korban jiwa lebih dari 131 ribu orang Pertengahan tahun 2006 tsunami terjadi di pengandaran Jawa Barat Baik, terima kasih Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com Facebook pkbmalkata manajaya Instagram pkbmalkata sub-official Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmalkata Terima kasih telah menonton